...menikau robah kali aturan kemanusiaan. Nikumboten adabur menikau demi kesainan, kewarasan, kesehatan warga masyarakat. Ewa nginipun dipunan jurakan jaga jarak utawi dipun kirangi anginipun ngawontenakan sholat jamangah, soho nopongge ngirangi anginipun sholat jumat. Niku sanes sholatnya singkon dikurangi, sanes guleng ibadah sing dikurangi, nanging jaraknya sing dipun kirangi. Daitu semakatan menikau jarak semeter kali langkung niku, covid soalas insalom, boton sakit nemplek, boton sakit nular. Daitu semakatan malih, om pahmi muntem piyayi ikang kondor saking perantuan. Nah, wilayah perantuan menikau termasuk zona merah. Nah, penjumungan sami sing kedatiku ngelingakan kali keluarga perantau. ...kontor nunga pasal diundun jadang maring sedului. Niku salah satu ngan sing paling atik, ningsayiki kan dirubah. Penyemprotan COVID-19 di area Pasar Suren, Desa Tamba Kerja. Ya, ini dilakukan pada pagi hari ini. Ini ada Pak Kadu Supar dari Dusun Jadati. Kemudian ada Bapak Luranya ini yang sedang ikut juga memantau kegiatan penyemprotan COVID-19 di Dusun Suren. Terima kasih Pak Kura. Timnya mana ini timnya? Kita coba tujuannya apa tujuannya ke sini coba. Ya, tujuannya untuk penjagaan. Penjagaan. COVID-19. COVID-19. Penjagaan dengan agenda kerja COVID-19 yang kita laksanakan. Nah, sudah kita sudah melaksanakan sekitar yang tiga. Tiga kali. Tiga kali ya. Tiga dusun apa tiga kali? Tiga kali. Terus, dana-dana, dana-dana di mana ini dananya? Dananya dari dana desa. Diambilkan dari dana desa ya. Beberapa ini ada Pak Lani nih. Pak Lani dari Kadus. Pedungbulu. Pedungbulu. Waktu juga ini ada yang suka cuap-cuap ya. Bagian publikasinya ada Pak Taswani. Sudah dari mana aja nih? Aduh. Ini Pak Taswani ini. Dan memang kebetulan itu sudah menjadi tanggung jawab saya selaku pemerintah desa dan seluruh wilayah. Terkait dengan wabah corona yang kali ini telah marah dan sekaligus menakuti-nakuti warga. Betul. Dan maka di itu kami hibu kepada warga dan saya pun dengan tidak segan-segan memberikan mawar. Iya. Karena untuk warga saya hibu bahwa tidak usah takut, tidak usah panik, dan tidak usah pedih. Oh setahu saya itu kalau sholat jumat tidak boleh Pak. Katanya tidak boleh keluar, tidak boleh sholat jumat gitu gimana? Nah itu semuanya itu sangat-sangat baik. Karena semuanya itu demi kesehatan dan demi istilahnya menjaga keutuhan. Ada pun yang dilarang itu. Itu bukan sholatnya. Bukan sholat jamangahnya. Dan juga itu ya kami sangat mengharap pada kesemuanya yang lebih tahu itu untuk bisa mempertimbangkan dan bisa untuk menelanah remi kebaikan bersama. Jadi bahasa itu harus dibaca dengan baik-baik ya. Bukan berarti tidak boleh sholat jumat gitu ya. Iya. Kemudian tarawe gimana tarawe? Nah tarawe pun itu semuanya juga boleh dilaksanakan. Kondisi zona hijau. Namun itu dengan recatatan yang kayak itu tadi yang saya sampaikan. Jaraknya yang lebih tahu dari Pak Tia itu juga untuk menghimbau. Jarak itu tetap dilaksanakan. Masuk jaga jarak. Dan juga memakai tarawe yang istilahnya surat-suratannya pendek. Dan setelah selesai tarawe untuk segera dibubarkan. Oh jadi intinya kita ibadah dengan waktu yang sesingkat mungkin tapi bisa dilaksanakan. Itu bukan berarti ini dan itu akan merubah tatanan keahlakan manusia. Tapi itu semuanya demi kebaikan. Ya sementara ada yang orang mengatakan katanya nggak boleh sholat jumat, nggak boleh tarawe. Intinya boleh ya. Tapi se-efisien mungkin. Kemudian tahu tentang tambah kerja itu zona apa Pak? Untuk tambah kerja saat ini masih zona hijau. Walaupun itu bukan masih tapi untuk diusahakan. Diusahakan selamanya apa ya? Dari pemerintah desa mengusahakan semaksimal mungkin biar untuk tambah kerja zona hijau. Terima kasih Pak Tasvan ini kadus dari tambah kerja yang kebagian publikasi menyampaikan informasi. Semoga masyarakat lebih tahu tentang apa yang diharapkan oleh pemerintah desa dan pemerintah Republik Indonesia. Menggok silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.